Intro Ledakan terjadi di asrama polisi grogol indah di desa Teluan, Sukaharjo, Jawa Tengah pada minggu 25 September hari ini Kejadian meledaknya benda misterius tersebut bermula dari seorang polisi anggota Intel yang menerima paket online Namun saat dibuka, benda tersebut langsung meledak hingga melukai sang polisi Dikutip dari Tribun Solo.com, korban yang menerima paket tersebut adalah Briptu Dirgantara Pradipta, 35 tahun Ia semula menerima paket berwarna coklat, namun saat dibuka paket tersebut tiba-tiba meledak Paket itu dikirimkan oleh kurir online, namun sebelumnya memang tak dipesan oleh Briptu Dirgantara Karena merasa tak memesan, Briptu Dirgantara pun bermaksud memeriksanya Nah, sepakat itu justru langsung meledak saat dibuka Dari pantauan di lokasi akibat ledakan tersebut, pelafon rumah Briptu Dirgantara bahkan sampai jebol Saat ini, Polga Jateng juga sudah turun ke lokasi mendalami meledaknya benda misterius tersebut Kapitumas Polga Jateng M. Iqbal Al-Qudusi belum bisa mengonfirmasi apakah benda itu memang benar bom atau tidak Ia pun belum bisa memastikan apakah kejadian ini ada kaitannya dengan terorisme ataupun tidak M. Iqbal hanya membenarkan bahwa Briptu Dirgantara mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit Ia pun membenarkan bahwa ledakan ini sampai terdengar di jarak ratusan meter Sejumlah saksi mengatakan saat kejadian mereka sedang berada di dalam rumah Tiba-tiba saja terdengar suara ledakan sangat kuat hingga membuat jendela bergetar Saat dilihat, korban sudah dalam keadaan berlumuran darah Tiba-tiba saja terdengar 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!